Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan kesal dibenturkan dengan Kepala Bin Budi Gunawan. Setelah menkopol hukam Mahfud MD menantang Arteria Dahlan melaporkan Budi Gunawan jika laporan soal dokumen negara yang diungkap ke publik bisa dipidana. Arteria curhat mengaku dibuli dan disebut cupu, penakut dan banyak bacot. Karena menolak meladeni tantangan Mahfud MD soal pernyataannya yang keluar saat rapat dengan PPATK beberapa hari lalu. Bagi legislator PDIP itu, Mahfud MD sudah dianggap orang tua dan guru baginya untuk urusan hukum. Arteria mengaku padahal dirinya sangat menghormati Mahfud MD. Tapi semenjak kejadian ini, ia mengaku tak menganggap lagi Mahfud MD. Arteria pasrah apabila takdirnya harus berhenti dalam waktu cepat. Karena bagi Arteria menjadi anggota DPR awalnya seperti mimpi. Arteria menegaskan dirinya tak bisa diancam-ancam walaupun pimpinan hari ini meminta dirinya berhenti. Arteria mengaku bisa terpilih karena ada budi baik tangan dingin pimpinan. Arteria mengatakan Mahfud MD begitu keras dalam menyebut DPR makelar kasus atau Markus untuk minta proyek. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, sudah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta ini Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.